Inilah penampakan jembatan Kerch di Crimea yang runtuh usai adanya ledakan tangki bahan bakar pada Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin. Setelah peristiwa itu terjadi, Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan Komisi Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan darurat. Berdasarkan foto satelit, tampak jembatan itu dikepung oleh asap. Selain itu, tampak pula truk bahan bakar yang hangus. Jembatan tersebut membentang di Selat Kerch yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Azov yang mana terdapat pelabuhan-pelabuhan utama Ukraina termasuk Mariupol. Kepala Crimea yang ditunjuk Rusia, Sergei Aksenov, membenarkan bahwa jembatan tersebut runtuh akibat ledakan besar. Rusia melaporkan ada tiga orang yang tewas dalam peristiwa itu. Lebih lanjut, Aksenov pun menuturkan bahwa setelah api padam, akan dicari tahu soal tingkat kerusakan jembatan dan pilar dan juga akan membicarakan soal pemulihan lalu lintas. Terima kasih telah menonton!